Pada Rabu 2 April lalu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anies Mata yang didampingi Menteri Sosial RI Salim Al-Jufri berdialog bersama pedagang pasar tradisional modern kota Palu. Dalam kesempatan ini, Anies kembali menegaskan komitmen PKS untuk melakukan sebesar-besarnya manfaat untuk rakyat. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat di sini. Karena saya lihat ini, ini pasarnya kelihatannya ini pasar sementara ini ya. Pasar sementara dan salah satu agenda penting PKS itu adalah merevitalisasi pasar-pasar tradisional. Pasar-pasar tradisional kenapa? Karena para pedagang menengah di Indonesia ini hanya bisa diberdayakan kalau kita salah satunya memperbaiki dan merevitalisasi kembali pasar-pasar tradisional yang ada. Supaya nanti tidak kalah dengan pasar-pasar modern seperti mall yang sekarang sudah ada. Anies menambahkan inilah alasan PKS selalu mengagendakan kunjungan ke pasar dalam tiap kampanyenya. Rupanya Anies berupaya mengenalkan visi misi partai ber nomor urut tiga ini yang selalu pro rakyat.